USS Independence adalah kapal pendarat amfibiserang yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa informasi tentang USS Independence. USS Independence dinamai dari beberapa kapal sebelumnya dalam sejarah Angkatan Laut AS. Kapal ini adalah bagian dari kelas Amerika yang merupakan generasi terbaru kapal pendarat amfibi. USS Independence memiliki panjang sekitar 257 meter dan berat deplasemen sekitar 45 ribu ton. Kapal ini dirancang untuk mendukung operasi amfibi dan dapat membawa pasukan marinir, kendaraan, dan pesawat. Kapal ini dapat membawa helikopter, pesawat tiltrotor MV-22 Osprey, dan pesawat tempur STOV-LF-35B. USS Independence dirancang untuk operasi amfibi dan bisa berperan sebagai kapal induk kecil untuk pesawat-pesawat tersebut. USS Independence memiliki peran utama dalam mendukung operasi amfibi, termasuk pendaratan pasukan marinir di daratan, operasi bantuan kemanusiaan, dan tugas-tugas keamanan maritim. Kapal ini juga memiliki kemampuan untuk berperan sebagai kapal perang amfibi dengan helikopter dan pesawat tempur. USS Independence telah terlibat dalam berbagai operasi militer dan latihan bersama. Kapal ini memiliki kemampuan proyeksi kekuatan amfibi yang memungkinkan angkatan laut AS untuk menjalankan berbagai misi di berbagai lingkungan maritim. USS Independence salah satu dari kelas kapal pendarat amfibi terbaru angkatan laut AS dan memiliki peran penting dalam mendukung operasi amfibi dan kebijakan pertahanan Amerika Serikat. KRI Golok adalah salah satu dari kelas kapal perang amfibi terbaru angkatan laut AS salah satu kapal patroli kelas PC-40 yang digunakan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa informasi tentang KRI Golok. KRI Golok adalah kapal patroli buatan dalam negeri Indonesia yang diproduksi oleh PT. PAL Indonesia Persero. Kapal ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 dan telah menjadi bagian dari Angkatan Laut Indonesia sejak itu. KRI Golok memiliki panjang sekitar 44 meter dan berat deplasemen sekitar 240 ton. Kapal ini dirancang untuk berbagai peran, termasuk patroli perairan nasional, pemantauan maritim, dan tugas-tugas keamanan maritim. Kapal ini dilengkapi dengan senjata dan sistem pertahanan, termasuk meriam napal dan senapan mesin, yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas keamanan laut. KRI Golok digunakan untuk melaksanakan patroli di perairan Indonesia, memantau keamanan maritim, dan menjalankan operasi kecil di laut. KRI Golok salah satu dari beberapa kapal patroli yang mendukung operasi keamanan laut dan pertahanan maritim di perairan Indonesia. Kapal ini merupakan bagian penting dari Armada Angkatan Laut Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!